assalamualaikum anak soleh soleha kelas 4 bagaimana kabar kalian hari ini semoga senantiasa sehat dan semangat pembelajaran kali ini kita akan membahas cara menjaga kelestarian sumber daya alam semua manusia pasti membutuhkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dari itu kita perlu menjaga kelestarian alam agar kita dapat menjaga kelangsungan hidup berikut ini contoh kerusakan alam akibat kecerobohan manusia dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam pertama penerbangan hutan secara liar atau penggundulan hutan cara menjaga kelestarian sumber daya alam dari penerbangan hutan secara liar antara lain satu melakukan tebang pilih tanam kedua mempercepat penghijauan atau penanaman kembali hutan yang gundul ketiga menegakkan hukuman yang tegas bagi pelaku penerbangan hutan secara liar bentuk kerusakan alam yang kedua adalah pencemaran air sungai cara menjaga kelestarian alam dari pencemaran sungai yang pertama pengolah lima terlebih dahulu sampai aman untuk lingkungan sebelum dibuang ke sungai yang kedua tidak membuang sampah di aliran sungai kerusakan alam yang terakhir adalah rusaknya terumbu karang di laut cara menjaga kelestarian alam dari kerusakan terumbu karang yaitu 1. tidak menggunakan bom ikan dan jaring bukat harimau untuk mencari ikan 2. menegakkan hukuman yang tegas dan adil bagi pelaku perusak terumbu karang kerjakan latihan soal berikut dengan teliti dan cermat setelah selesai kirimkan jawaban ke ustaz-ustazah di kelas demikian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum